Baik Mengadili Satu Menyatakan terdakwa Dodi perawiran negara bin H. Maman Supratman Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan secara tanpa hak Atau melawan hukum Menjadi perantara dalam jual beli Menukar atau menyerahkan narkotika golongan satu dalam bentuk bukan tanaman Yang beratnya melebihi 5 gram Dua Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut Dengan pidana penjara selama 17 tahun Dan denda sebesar 2 miliar rupiah Apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan Tiga Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa Dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan Empat Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Lima Menetapkan barang bukti berupa Satu buah tas belanja warna merah di dalamnya terdapat Satu bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 102 gram bruto Telah dimusnahkan berdasarkan berita cara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 Dengan berat neto 87,4822 gram Dan untuk pembuktian di persidangan dengan berat neto 9,3419 gram B Satu bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 102 gram bruto Telah dimusnahkan berdasarkan berita cara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 Dengan berat neto 89,7385 gram Dan untuk pembuktian di persidangan dengan berat neto 10,1245 gram Satu bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 101 gram bruto Telah dimusnahkan berdasarkan berita cara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 Dengan berat neto 89,2051 gram Dan untuk pembuktian di persidangan dengan berat neto 9,3720 gram Satu buah kardus warna coklat yang berisikan Satu plastik putih berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 984 gram Telah dimusnahkan berdasarkan berita cara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2002 Dengan berat neto 963,3952 gram Dan untuk pembuktian di persidangan dengan berat neto 9,8201 gram Serta untuk pemeriksaan lab dengan berat neto 9,9740 gram Satu plastik putih berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 995 gram Telah dimusnahkan berdasarkan berita cara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 Dengan berat neto 973,560 gram Dan untuk pembuktian di persidangan dengan berat neto 9,8911 gram Serta untuk pemeriksaan lab dengan berat neto 10,0126 gram Satu bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu Berat bruto 943 gram Telah dimusnahkan tanggal 20 Desember 2022 Dengan berat neto 924,3156 gram Dan untuk pembuktian di persidangan dengan berat neto 5,1549 gram Serta untuk pemeriksaan lab dengan berat neto 5,2625 gram Satu buah handphone merk Huawei 40 RS warna hitam tanpa simkap Dengan email 8623-93044-9810894 Dan 8623-930498-56475 Satu buah handphone warna biru merk iPhone Dengan nomor 081-333-02001 Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan Satu unit mobil Avanza warna silver Dengan nomor polisi B-1488-PFJ Dikembalikan kepada yang berhak Satu unit mobil suju ke Jimni warna kuning stabilo Nomor polisi D-371-MBN-Y Berikut kunci dan STNK dirampas untuk negara Enam membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 5.000 rupiah Demikianlah diputuskan dalam sidang permusauratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 Oleh kami John Sarman Sarai Sarjana Hukum Magister Humaniora sebagai Hakim Ketua Yuswardi Sarjana Hukum dan Esther Oktavi Sarjana Hukum Magister Hukum Masing-masing sebagai Hakim Anggota Yang dicapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum Pada hari ini Rabu tanggal 10 Mei 2023 Oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut Dibantu oleh Daniel Arianto Simormata S.E.S.H Pandita pengganti pada pengadilan Negeri Jakarta Barat Serta dihadiri oleh Area Wicaksana Sarjana Hukum Magister Hukum Penuntut Umum Beserta tim Dan dihadapan terdakwa Dengan didampingi oleh para penasihat hukumnya Seja